Sesosok mayat wanita ditemukan di kamar mandi rumah kontrakan di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Parat dalam kondisi termutilasi. Diduga jasad korban mutilasi tersebut disimpan oleh pelaku di dalam rumah kontrakan selama hampir sebulan tanpa mengeluarkan bau busuk. Warga Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dikejutkan dengan penemuan mayat wanita diduga korban mutilasi. Jasad korban ditemukan di kamar mandi rumah kontrakan. Jasad telah membusuk dan disimpan di dalam dua box terbungkus plastik. Diduga jasad korban mutilasi tersebut disimpan oleh pelaku di dalam rumah kontrakan selama hampir sebulan tanpa mengeluarkan bau busuk. Identitas korban belum diketahui. Penemuan jasad berawal dari penelusuran tim resmo Polda Metro Jaya yang sedang mencari orang berinisial MEL yang dilaporkan hilang sejak 23 Desember lalu. Polisi memeriksa kamar kontrakan nomor 6 yang terkunci, yang menjadi tempat tinggal MEL. Di bagian depan kontrakan, polisi curiga dengan temuan dua koper pakaian wanita dan pria. Setelah menggeledah kamar mandi, ditemukan dua box berisi jasad yang membusuk. Di depan dalam box kontainer. Ada berapa box? Ada dua box kontainer. Dibungkus dalam plastik hitam. Di lakban raku. Itu di ruang apa? Di kamar mandi belakang, paling belakang. Ruang paling belakang, kamar mandi. Jadi profil juga pelakunya, abang tahu kayak gimana, abang? Tinggal di sini berapa lama? Tinggal dengan siapa? Selainya gimana? Kalau yang saya tahu, sekitar 100 tahun. Dan itu pun sudah dikonfirmasi oleh pemilik kontrakan satu-satu tahun ini. Tapi si pelaku ini tidak banyak kontrakan dari bulan Agustus. Makanya ditempel lah sama pemilik kontrakan. Bapak-bapak Ekim, mohon hubungi beli kontrakan Ibu Dina. Untuk menyelesaikan eksen kontrakannya. Begitu.